Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Joko Santoso meninggal dunia pada minggu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Joko menghembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat beberapa hari pasca operasi karena pendarahan di otak. Dikutip dari detik.com, anggota DPR fraksi Gerindra Habibu Rohman membenarkan kabar duka tersebut. Ia mengatakan Joko menghembuskan napas terakhirnya setelah sempat dirawat beberapa hari di RSPAD Gatot Subroto. Joko Santoso pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjabat Panglima atau sebagai Panglima TNI sejak Januari 2008 hingga 28 September 2010. Kita bergabung bersama koresponden CNN Indonesia, Nesya Megawati, di rumah duka di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Selamat siang, Nesya. Bagaimana rencana pemakaman Joko Santoso pada siang hari ini? Ya, Fani bahwasannya memang bahwa dari mantan Panglima, kita mendapatkan berita duka pada hari ini, yakni mantan Panglima TNI Jendral Joko Santoso menghembuskan napas terakhir ataupun wafat pada pukul 6.30 atau pukul setengah tujuh tadi pagi, akibat pendarahan otak, bahwasannya memang dari anggota DPR Komisi 3, Fraksi Gerindra yakni Habibur Rahman mengatakan bahwasannya, Almarhum memang selama ini menjalani perawatan akibat penyakit pendarahan otak yang dirawat, atau menjalani perawatan di rumah sakit Angkatan Darat. Dan kemudian ketika pada saat meninggal tadi pagi, lalu kemudian jenazah dari Joko Santoso kemudian disemayamkan di rumah duka, di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, yakni tepatnya di kawasan Bambu Apus. Lalu kemudian memang kalau kita ketahui bersama bahwa Almarhum ataupun Joko Santoso yang merupakan mantan Panglima TNI pada tahun 2007-2010 lalu memang Almarhum menjabat sebagai Panglima TNI. Kemudian sebelumnya Almarhum ataupun Almarhum Joko Santoso pernah menjabat sebagai kasat pada tahun 2005-2007 lalu kemudian usai menjadi mengabdikan diri sebagai anggota dari militer sendiri lalu kemudian Joko Santoso turjun ke dunia politik pada tahun 2005 sebagai ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Lalu kemudian pada saat 2019 kemarin kita melihat bahwasannya keaktifan dari Almarhum yakni Joko Santoso Almarhum Joko Santoso kemudian menjadi ketua Dewan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandega Uno pada saat depres 2019 kemarin. Saat ini memang di Rumah Joko Santoso sendiri ramai dari kehadiran dari para anggota militer tentunya atau paling matahari lalu kemudian direncanakan Fani setelah badai zuhur nanti jenazah akan kemudian dikebumikan di pemakaman atau San Diego Hills pada pukul kira-kira setelah zuhur nanti karena memang sejauh ini masih persiapan untuk kemudian akan ada iring-iringan menuju ke San Diego Hills Pada hari ini terima kasih informasi Anesya Megawati dari Rumah Duka di Cipayung, Jakarta Tibur